Masjid Al-Mahmudiyah atau Masjid Surau di Kelurahan 30 Ilir Palembang punya tajil khas saat Ramadan, bubur surau sebutannya. Bubur ini unik karena hanya dibuat di waktu tertentu, yakni saat Ramadan dan tanggal 10 bulan Muharram. Pembuatan bubur surau sudah menjadi tradisi turun-temurun dan masih berlangsung hingga kini. Bubur dibuat dari bahan utama beras dan daging sapi. Untuk pembuatan 150 porsi bubur, dibutuhkan 5 kg beras yang direndam selama 5 jam. Serta 2 kg daging sapi yang dicampur aneka bumbu dan rempah-rempah. Agar makin nikmat, ditambahkan irisan daun seledri dan daun bawang. Aduk semua bahan hingga merata. Untuk menghindari gosong, bubur harus selalu diaduk terus-menerus. Pembuatan bubur surau berlangsung sekitar 2,5 jam. Jadi bubur ini sebenarnya bubur daging, bubur surau. Tadi dibuat di Kelurahan 30 Lili Surau. Jadi bubur ini sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi setiap tahun kita adakan dua kali. Jadi kalau bulan Ramadan selama 29 atau 30 hari. Kita berikan, kita bagikan kepada yang datang untuk berbuka dan kepada masyarakat umum yang berada di sekitar masjid. Jelang waktu berbuka, bubur surau siap dibagikan pada jemaah masjid dan warga sekitar. Saat Ramadan, bubur surau menjadi menu khas untuk berbuka puasa. Jika ingin mencicipi bubur surau, dapat menikmatinya dengan berbuka puasa bersama di Masjid Al Mahmudia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.